Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi anak-anak kelas 3 yang ustad banggakan pada kali ini kita akan belajar tema 3 sub tema 3 mata pelajaran PPKN PPKN kita akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman, pengamalan, pendapat dan syaran makna bersatu dalam keberagaman kita harus mempunyai sikap bersyukur saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila pancasila nah kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat pancasila pengamalan sila pancasila keberapakah kegiatan berikut ayo apa ayo ya benar ini merupakan pengamalan sila ke 3 persatuan indonesia kenapa dikatakan pengamalan sila ke 3 ya karena kita bersatu untuk membersihkan kelas beda sama yang itu pakai bandu itu ya merengut disitu itu tidak setiakawan dia tidak mengamalkan sila ke 3 selain 3 anak yang berkudung putih yang mengangkat kursi dan yang mengelap jendela selanjutnya pengamalan sila pancasila keberapakah kegiatan berikut nah ini adalah berdoa sebelum melakukan pembelajaran berdoa kira-kira sila keberapa ayo nah berdoa merupakan sila pertama ketuhanan yang maha esah ada pun yang lain yang sudah kita bahas minggu lalu yaitu ibadah kita sebagai umat muslim yaitu beribadah dengan sholat terutama sholat wajib 5 waktu sebisa mungkin subuh jangan telat ya kita belajar tidak telat sholat subuh selanjutnya bagaimana menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran salah cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan yaitu belajar bersama teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran boleh kok kalian saling bertanya pada teman tapi kalau nanti sudah evaluasi atau penilaian harian itu tidak boleh karena itu sudah pengambilan nih live selanjutnya bekerjasama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam dan terakhir memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran yaitu memberi saran dengan nada lemah lembut dan santun tidak boleh bernada tinggi nanti kalian dikira marah atau membenci teman jadi kita harus memberi saran dengan lembut maaf Ani tanganmu kotor jangan megang taplak meja nanti taplak mejanya kotor selanjutnya berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain iya terima kasih Ella saya mau mengelap tangan dulu agar taplaknya tidak kotor selanjutnya tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat contohnya Edo bicara hai teman-teman ada info dari ustaz-ustazah kita harus iuran menghargai perbedaan di sekolah berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada yang pertama ucapkan dengan bahasa yang santun nah seperti yang tadi santun juga lemah lembut yang kedua beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan yang ketiga tidak memaksakan saran untuk diterima contohnya kalian memberi saran tidak diterima itu ini loh pakai ideku ini loh pakai ideku biasanya kan akhirnya kalian akan tengkar itu tidak baik memaksakan saran jadi kalau saran kalian tidak diterima ya tidak apa-apa tidak boleh memaksa tidak baik memaksa itu nah simaklah temanmu saat memberikan saran dan pendapatnya menyimak bukan mengobrol sendiri apalagi menjahili teman itu tidak baik memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat ayo ingat kembali cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran dengan apa yaitu dengan lemah lembut nada pelan dan santun nah itulah pelajaran yang dapat kita pelajari pada hari ini semoga pada pelajaran berikutnya kita dapat menerapkannya terima kasih pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pendapat dan saran bagaimana menghargai pendapat dan saran dan pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sila ketiga dan sila keempat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati